Assalamualaikum, hai teman-teman ketemu lagi dengan aku kali ini aku mau membuat resep kue untuk dihidangkan di saat lebaran dan ini dijamin semua suka buat teman-teman yang pengen tau, simak terus videonya sampai dengan selesai pertama-tama kita akan membuat karamelnya dulu ini teman-teman apinya sangat kecil, kita masukkan gula pasirnya nah ini harus diaduk-aduk ya teman-teman, jangan dibiarin aja takutnya nanti gulanya itu gosong dan kuehnya itu jadi pahit nah untuk gulanya ini 350 gram kemudian aku tambahkan air panas 500 ml nah ini sambil terus diaduk-aduk nah apinya kecil aja ya teman-teman nah kalau gulanya udah larut, kemudian ini tak kasih daun pandan supaya aromanya itu wangi, harum gitu ya teman-teman nah kalau daun pandannya udah masuk di dalam gula panas ini tak matikan kompornya dan tak dinginkan terlebih dahulu kita siapkan bahan lainnya 130 gram tepung terigu kemudian tak tambah 130 gram tepung tapioca ini setara teman-teman ya jadi tak kasihkan 1 sendok teh garam kemudian tak masukkan gula yang udah kita masak tadi dalam keadaan udah dingin ya teman-teman nah aku masukkan ke dalam tepungnya ini akan kita campur pakai whisker aja jadi tanpa mixer kemudian ini ada mentega atau margarin 50 gram yang udah aku lelehkan dan udah dalam keadaan dingin kemudian aku masukkan kental manis ini untuk kental manis ini sebenarnya sesuai selera aja ya teman-teman disini aku mau pakai 5 sendok makan atau setara dengan 2 saset ya teman-teman nah sebenarnya untuk jumlahnya untuk takarannya bagi yang suka manis ya silahkan ditambah sesuai selera aja ya teman-teman oke ini harus benar-benar diaduk sampai tidak ada tepung yang bergerindil ya teman-teman jadi supaya nggak ragu nanti boleh adonannya itu disaring terlebih dahulu sebelum dipanggang oke ini udah tercampur merata nah kemudian teman-teman kita pecahkan telurnya ke dalam adonan tepungnya nah ini jangan ditiru ya teman-teman cara aku memecahkan telur seharusnya ini dipecahkan di wadah yang lain supaya kalau ada telurnya yang nggak bagus jadi adonannya nggak rusak ya teman-teman nah ini aku pecahkan 4 butir telur karena telurnya kecil-kecil teman-teman nah ini untuk telurnya tinggal diaduk sampai tercampur merata ya nah sampai tercampur saja nah yang terakhir jangan lupa soda powdernya teman-teman disini aku tak masukkan 1 sendok teh gini ya teman-teman nah ini tinggal dicampur merata nah sebenarnya soda powder ini atau soda kue ini bisa teman-teman masukkan di saat di adonan tepung tadi ya teman-teman nah ini aku hampir kelupaan nah untuk adonannya kalau teman-teman ragu kalau masih menggumpal atau bergerindil boleh disaring terlebih dahulu nah ini udah siap teman-teman aku masukkan ke dalam loyang ini loyangnya seperti biasa teman-teman harus dikasih diolesin mentega sama di taburin tepung supaya kita nggak susah di saat kita keluarin ya teman-teman nah ini aku tanpa oven apinya sangat kecil seperti yang terlihat teman-teman nah ini aku pakai teflon nah langsung tak masukkan loyang kuihnya ini di atas teflon ini teman-teman oke ditutup dengan apa aja yang ada yang penting tutupannya rapet teman-teman tak timpa dengan ulekan biar rapet ya nah ini setelah 25 menit teman-teman kurang lebih ya nah kalau teman-teman mau panggang di kompor seperti aku itu harus sering di cek dan loyangnya harus digeser-geser supaya matangnya itu merata nah ini setelah dingin aku mau keluarin dulu teman-teman nah pinggirannya tak sisir dulu supaya mudah aku keluarinya nah cara pembuatannya sangat gampang ya teman-teman dan ini rasanya enak sekali teman-teman semua suka ini teman-teman nah bisa disajikan bersama teh, kopi sangat cocok sekali nah aromanya wangi ini gak ada lengket ya teman-teman sama sekali teksturnya bagus dan buat teman-teman selamat mencoba ini gak tak potong ya teman-teman karena ini pesanan nah terima kasih buat teman-teman yang udah menonton selamat mencoba sampai ketemu lagi assalamualaikum selamat mencoba selamat mencoba